Intro Masa Jabatan Kepala Daerah di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan Hasil Pilkada 2020 akan berakhir pada Februari 2025 Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Toraja Utara Divisi Teknis Penyelenggaraan Samuel Prianto Tapi yang menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan ini sesuai dengan aturan yang baru Yang mengatur perlantikan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024 Peraturan tersebut mengacu pada keputusan ke Mahkamah Konstitusi atau MK Yang memperpanjang masa jabatan Kepala Daerah hingga perlantikan Kepala Daerah baru pada bulan Februari 2025 Sebelum andanya keputusan MK, acuan hukum masa jabatan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Yang mengatur Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 akan menjabat hingga Desember 2024 Namun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 Namun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 Serta keputusan MK Nomor 12 PUU Strip 22 Garis Miring 2024 Masa jabatan diperpanjang hingga perlantikan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak pada 27 November 2024 Keputusan ini memberikan dasar hukum baru bagi seluruh Kepala Daerah di Indonesia Yang masa jabatan yang semula akan berakhir pada tahun 2024 Keputusan Mahkamah Konstitusi ini lahir dari gugatan yang diajukan oleh 11 Kepala Daerah Terkait uji materi normal yang ketentuan masa jabatan Dengan adanya keputusan tersebut Para Kepala Daerah termasuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Akan menjabat lebih lama hingga Februari 2025 Menjelang pelantikan Kepala Daerah baru hasil Pilkada Serentak Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!